Orang terkaya ketiga di Indonesia, Tan Siok Cien, tutup usia pada minggu 25 Oktober 2020 pada usia 91 tahun. Tan Siok Cien tercatat sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia, mewarisi kekayaan dari mendiang suaminya yang meninggal pada tahun 1985. Mendiang Tan Siok Cien telah dimakamkan dua hari kemudian, yaitu pada Selasa 27 Oktober 2020. Kepemilikan sahamnya di gudang garam, yaitu sebesar 76 persen, membuat Tan Siok Cien menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Bloomberg Billionaire Index mencatat harga kekayaan Tan Siok Cien mencapai 5,96 miliar dolar AS perselasa 27 Oktober 2020. Jumlah ini setara Rp87,92 triliun. Nilai kekayaan Tan tersebut turun 1,86 miliar dolar AS atau 23,8 persen sejak awal tahun ini. Namun demikian, Tan Siok Cien masih tercatat sebagai orang terkaya peringkat 369 di dunia dan terkaya ketiga di Indonesia. Tan menguasai gudang garam produsen rokok dengan sekitar seperempat pasar tembakau di Indonesia. Didirikan oleh meniang suaminya Suryawono Wijojo, perusahaan asal kediri ini terbilang legendaris dan dikenal memproduksi rokok kretek. Dikutip kontan dari keterangan di Bloomberg Billionaire Index, Suryawono Wijojo merupakan seorang imigran dari provinsi Fujian, China. Ia mulai mendirikan gudang garam pada tahun 1958. Produk andalannya adalah rokok linting tangan dari tembakau yang dicampur dengan rempah cengkeh asli Indonesia. Rokok ini dikenal dengan sebutan kretek karena bunyi berderak yang dihasilkan dari rempah wangi yang terbakar. Ketika penjualan meningkat, keluarga tersebut membangun lebih banyak pabrik dan memperkenalkan kretek yang diproduksi dengan mesin. Sekitar dua dekade kemudian, gudang garam menjadi perusahaan pembuat rokok terbesar di Indonesia.